Musik Akibat eksploitasi yang menurut saya kurang terkendali, sungai-sungai di kita kan pada kotor, banyak sampah. Karena pertumbuhan industri, industri kan pasti menghasilkan limbah kan. Sungai-sungai kita, khususnya dikajikan, tercemat. Saya dari sampah-sampah, dari warga, buangnya ke tempat, pojokan-pojokan yang ada tikung-tikungan itu, buangnya pada kesitu sampah. Sebetulnya itu kan jadi tersumbat kalau misalnya ada banjir, atau ini-ini-ini. Kondisinya hari ini banjir di hulu ya. Banjir di hulu dan ini sebenarnya sampah kiriman, sampah kiriman dari hulu. Bukan suatu kemungkinan ketika terakumulasi itu, bisa menyebabkan banjir bandang gitu, banjir yang bercampur lumpur dan sampah. Ya itu baliknya memang dari hal yang sekecil, dari kita menyontohin, kita ngasih toladan kan. Awalnya tuh saya tuh sering balik-balik ke kali gitu kan. Ya tadi mancing, kok berubah jadi segala kali lah dibersihin. Awalnya saya bilang gila itu awalnya. Kayak orang, iya dianggap gila saya kan. Karena secara orang tuh, orang sekitar sini secara kehidupan pribadi saya gitu kan. Nganggapnya itu, ya saya dianggap orang mapan lah gitu kan. Kenapa kok jadi berubah drastis, jadi ngurusin kali gitu kan. Bayangin aja kan, kali sampah. Ya kan. Enggak dibayar gitu kan. Ini ngapain gitu kan. Karena mau gimanapun, kalau tidak kita selamatkan dari sekarang, udah saya bayangin itu kayak gimana ke depannya ya kan. Kali ini kayak gimana. Ya dulunya kita gak pernah nyangka gitu, gak pernah nyangka. Gak pernah nyangka bahwa pas begitu ada kawan-kawan kita ngajak, ayo kita bersihkan, ya ini jadinya begini. Bersih gitu, enak kita bakal main, anak-anak gitu. Jadi rame gitu, senang gitu. Selamatkan lingkungan kita. Karena namanya bencana itu gak pernah bilang-bilangin gitu.